Saatnya Anda menyima Ragam KFM Vaksinasi berhadiah terbukti efektif donkrak target capaian Kamas Mayu vaksinasi dengan iming-iming undian berhadiah dinilai cukup efektif dalam upaya meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat Di Kecamatan Kajian Kabupaten Pekawangan Jawa Tengah yang sebelumnya sempat melambat dalam capaian vaksinasi Namun dengan adanya vaksinasi berhadiah menjadikan capaian target vaksinasi naik cukup signifikan Sehingga rencananya inovasi ini akan dilanjutkan sebagai upaya percepatan target capaian vaksinasi di Kabupaten Pekawangan Kecamatan Kajian Agusi Swanto kepada sejumlah wak media Jumat 10 Desember 2021 mengatakan Kecamatan Kajian merupakan wilayah yang paling banyak jumlah target sasaran vaksinnya dibandingkan 18 kecamatan lainnya Jumlah sasaran vaksin di Kecamatan Kajian sekitar 56.000 Dan pemerintah daerah mentargetkan setidaknya 50% dari sasaran bisa terpenuhi Karena itulah kemudian pihaknya membuat terobosan vaksinasi berhadiah dari tanggal 10 November hingga 9 Desember Sebagai cara untuk meningkatkan minat warga datang ke tempat vaksinasi dan hasilnya sangat mengembirakan Jadi tanggal 10 November sampai dengan tanggal 9 kita mentargetkan 10.000 Tapi Alhamdulillah ini melebih target sampai tervaksin 14.600an Meskipun prosentase yang sudah kita vaksin secara total itu sudah cukup tinggi Anemo masyarakat untuk mendatangi tempat-tempat vaksin itu cukup baik juga Mungkin juga karena ada vaksin berhadiah ini Capaian vaksinasi berapa sekarang? Sekitar 75-76 persen dari total dari 56.000 sekian Dijelaskan oleh Agus selama dikelar vaksinasi berhadiah ini untuk wilayah kecamatan Kajian Telah memvaksin masyarakat 14.600 orang dengan rincian untuk dosis 1 sebanyak 4.311 Sedangkan dosis 2 sejumlah sekitar 10.300an orang Dan melihat animo warga yang baik ini maka kedepan pihaknya akan mencari inovasi-inovasi lain Atau melanjutkan pola yang telah ada supaya capaian vaksinasi di kecamatan Kajian dapat betul-betul maksimal Selesaiannya program ini kita akan mencari nanti upaya-upaya lain Yang kira-kira bisa mengugah masyarakat untuk tetap mau bersedia mendatangi tempat vaksin Ya cukup signifikan, meningkatannya cukup signifikan Selain itu juga karena ada imbuan, ada edaran ekobupati juga itu membantu juga Kita di lapangan untuk menggerakkan, memobilisasi masyarakat mendatangi tempat vaksin Itu asisten 1 bidang pemerintahan Totok Budi Mulyanto menambahkan Bahwa program yang digagas oleh kecamatan Kajian dalam upaya percepatan vaksinasi Memang bisa dikatakan sukses Bahkan akhirnya banyak tempat-tempat lain yang mengadopsi program serupa Untuk itulah, ia secara pribadi dan mewakili pemerintah daerah menyampaikan terima kasih Atas upaya yang ditempuh kecamatan Kajian dalam memberikan kontribusi capaian vaksinasi Sehingga kini Kabupaten Pekawangan berada di level 2 PPKM Informasi lainnya bisa Anda kunjungi kfmpekawangan.id Saya Nuka Syafila, sampai jumpa Kemikian tadi telah Anda ikuti ragam KFM Simak informasi lainnya hanya di 103,1 KFM